Selamat siang pemirsa IDX Channel. Anda kembali dalam IDX First Station Closing yang akan menghadirkan sejumlah informasi dari ekonomi dan bisnis. Dan bersama saya Prisa Sombodatu, inilah IDX First Station Closing selengkapnya. Pemirsa sukses menggelar IPO pada Senin kemarin. PT. Hasanaboga Sejahtera TBK membidik pendapatan tahun ini bisa mencapai 43 miliar rupiah. Sementara dari sisi bottom line, emiten pendatang baru ini menargetkan laba bersih setelah pajak sebesar 13 hingga 15 persen dari pendapatan. PT. Hasanaboga Sejahtera TBK membidik pendapatan tahun ini bisa mencapai 43 miliar rupiah. Emiten pendatang baru ini menargetkan laba bersih setelah pajak sebesar 13 hingga 15 persen dari pendapatan. NICE sangat optimistis target bisa tercapai karena tren kinerja juga terus naik. Untuk mencapai target kinerja tersebut, NICE akan fokus ke pengembangan pasar dan melakukan akselerasi pasar dengan teknologi. Nantinya, pasca IPO NICE akan mengerjakan rencana ekspansi pasar melalui teknologi. NICE juga akan mengeber rencana ekspor ke sejumlah negara seusai mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Untuk tahun ini, manajemen akan mencoba mendalami lagi potensi dan ekspor ke Malaysia. Hal tersebut dilakukan karena produk NICE di negara-negara yang lebih berkembang dan lebih maju sebetulnya cukup diterima. Hal ini karena keinginan para ibu agar anaknya lebih sehat dan produk NICE mudah dimasak. Selesai IPO, NICE juga mengupayakan peningkatan kapasitas produksi. Saat ini kapasitas terpasang pabrik NICE direntang 800 ribu unit sampai 1 juta unit. Produsen makanan bayi ini berencana membangun pabrik baru. Untuk itu, NICE membeli tanah di Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. NICE akan memakai dana hasil IPO untuk melunasi pembelian tanah tersebut. Perusahaan ini mengalokasikan 4,21 miliar rupiah sebagai belanja modal untuk kebutuhan pelunasan tersebut. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.